Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Enjoy Channel Ada 3 berita hari ini terkait Prabowo Subianto Pertama, Duta Besar Rusia Komentari Rencana Prabowo Subianto Borong 11 Sukhoi SU35 Kedua, Imbal Dagang Jadi Kendala Prabowo Tuntaskan Pembelian Sukhoi Yang ketiga, Seberapa Hebat Sukhoi SU35 Rusia Sampai Prabowo Mau Beli Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Berita Pertama Duta Besar Rusia Komentari Rencana Prabowo Borong 11 Sukhoi SU35 Saya ambil dari CNBC Indonesia Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyud Mila Foro Biva Mengomentari Rencana Menteri Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Joyohadikusumo Membeli 11 pesawat tempur jenis Sukhoi SU35 buatan Rusia Menurut dia, kontrak pembelian itu sudah ditanda tangani beberapa waktu yang lalu Kami berharap itu akan segera diimplementasikan Ujar Lyud Mila ketika ditemui di Galeri Nasional Indonesia Jakarta Pusat pada resnen 3 Februari 2020 Walau demikian, ia tidak mengelaborasi apa yang menjadi penyebab Belum diimplementasikannya kontrak pembelian itu Namun yang pasti, menurut Lyud Mila Indonesia tidak akan rugi Membeli 11 unit Sukhoi SU35 Seperti diberitakan Rencana Prabowo membeli Sukhoi SU35 Mencuat ke publik beberapa waktu belakangan ini Ini setelah pada awal pekan lalu Ketomum Partai Gerindra itu Bertemu dengan menhan Rusia Sergei Shoigu di Moskow, Rusia Dalam pertemuan tersebut Keduanya dikabarkan membahas berbagai hal Mulai dari masalah kerjasama bilateral antar dua negara Dan rencana pembelian 11 unit Sukhoi SU35 Senilai 1,14 miliar dolar Amerika Atau setara 15,57 triliun Dengan asumsi Kus Rupiah 13 ribu rupiah Hal itu juga telah diungkapkan secara langsung Oleh Duta Besar RI untuk Rusia Wahid Supriyadi Pada hari Rabu 29 Januari 2020 Ya tadi disinggung juga soal pembelian Sukhoi Itu tinggal tunggu proses saja Kata Wahid Ya pembicaraan seputar kontrak pembelian Sukhoi masih on Ya segera setelah persyaratan terpenuhi Kontrak pembelian akan disepakati lanjutnya Kemudian berita yang kedua Setelah hari 2020 petang Pembicaraan pesawat itu dilanjutkan Rusia tak menampilkan Salah satu hambatan pembelian Sukhoi ini adalah Bayang-bayang sanksi Amerika Serikat Meski begitu Prabowo menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat Sehingga keputusan apapun tidak bisa diintervensi Apalagi diancam negara lain Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu Pada akhir-akhir yang berlalu menuturkan Akan mengkaji ulang Rencana pembelian Sukhoi tersebut Terutama dari sisi Efesiensi anggaran Dan keuntungan yang diperoleh Indonesia Beberapa waktu sebelumnya Tepatnya di selapameran internasional Aviation and Space Show MAKS 2019 Direktur Dinas Federal Untuk Kerjasama Teknis dan Militer Rusia Dmitry Sugaev Mengungkapkan kontrak pembelian 11 unit SU-35 untuk Indonesia Masih berlaku Kami sedang bekerjasama untuk merumuskan hal itu Kami sedang membahas beberapa perincian kecil Yang tercantum dalam kontrak Ujar Sugaev Pada hari Jumat 30 Agustus 2019 Ia pun berharap kontrak pengadaan pesawat tempur itu Bisa terwujud dalam waktu dekat Sugaev menyebut hal itu untuk menjawab Pertanyaan banyak wartawan di seluruh dunia Terhadap apa yang terjadi hari ini pada mereka Dari sisi kebijakan internasional Amerika Serikat Ex-Menko Polhukam Jenderal TNI Purnawirawan Jenderal TNI Purnawiranto mengatakan Pembelian 11 unit Sukhoi SU-35 dilakukan Dengan skema imbal hasil dagang Maksudnya 50% dari nilai itu dibiayai dengan komunitas Antara lain CPO, kopi hingga tembakau Sarat kedua adalah memberikan hak kepada Indonesia Membangun pabrik suku cadang Sukhoi di tanah air Harapannya tentu ada transfer teknologi dalam konteks ini Kemudian berita yang ketiga Seberapa hebat Sukhoi SU-35 Rusia Sampai Prabowo mau membelinya Saya ambil dari CNBC Indonesia Awal pekan lalu Prabowo bertemu dengan menahan Rusia Sergei Shoigu di Moskow, Rusia Dalam pertemuan tersebut Keduanya tidak hanya membahas tentang kerjasama bilateral Antara dua negara Namun juga pembahasan terhadap Rencana pembelian Sukhoi Lantas seberapa hebat Sukhoi SU-35 ini Melangsir dari situs Militare Today Jenis Sukhoi SU-35 termasuk dalam 10 pesawat tempur terbaik dunia Pesawat tempur dengan panjang sayap 15,3 meter ini Merupakan pesawat tempur multifungsi Yang dapat menjelajah langit dengan kecepatan Melebihi kecepatan suara atau supersonik Dalam keterangan situs tersebut Sukhoi SU-35 Mampu terbang dengan kecepatan maksimum Hingga 2390 km per jam Sebagai pesawat tempur Sukhoi SU-35 juga dilengkapi dengan berbagai armor Sukhoi SU-35 memiliki kanon dengan dimensi 1x30 mili dengan 150 amunisi Pesawat ini juga dilengkapi dengan berbagai jenis misil Seperti R-27ER, E-27ET, R-73, KH-29T, KH-31P, KH-59M, KH-35U Dan terakhir pesawat ini juga dapat mengangkut berbagai jenis bom jatuh bebas Sukhoi jenis ini merupakan pengembangan terbaru dari versi sebelumnya yaitu SU-27 Konon kabarnya pada tahun 2017 Militer Rusia mengoperasikan sebanyak 68 unit pesawat tempur ini Tak hanya digunakan untuk kepentingan militer sendiri Sukhoi SU-35 juga diekspor ke China Pada tahun 2015 China menjadi pelanggan pertama Sukhoi SU-35 Setelah diproduksi dengan jumlah yang banyak pada tahun 2008 Saat itu China memesan 24 unit pesawat tempur jenis ini Kalau soal kecanggihan dan kemampuan Pesawat ini dapat disandingkan dengan pesawat tempur generasi keempat Yang diantaranya terdiri dari Eurofighter Typen The Saul Rafale F-15C atau FA-18E Super Hornet Kendati demikian Prabowo Ngan menjelaskan Secara detail kapan kesepakatan pemulihan Sukhoi itu Akan disepakati ke dua negara Dan waktu pengirimannya ke tanah air Namun yang pasti pesawat tempur dengan harga selangit itu Merupakan salah satu yang terbaik di kelasnya Nah itulah teman-teman berita Prabowo Subianto terbaru hari ini Bagaimana menurut pendapat anda? Silahkan tulis komentar di bawah ini Karena kami hanya mengabarkan Dan teman-teman yang bisa menilainya Sekali lagi support channel ini dengan tekan tombol like Subscribe, share, dan komen Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses lalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax